Menurut berbagai laporan media, ahli pembuat bom Al-Qaeda Ibrahim Al-Asiri menjadi salah satu korban serangan drone Amerika di Yaman. Namun Gedung Putih menolak memberi konfirmasi. Tiga warga sipil Yaman turut menjadi korban atas serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di Yaman akhir pekan lalu. Menurut pejabat Yaman, tewasnya tiga warga sipil tidak dapat dihindarkan karena mereka berada di lokasi yang sama saat serangan yang ditujukan kepada Al-Qaeda terjadi. Ini karena informasi tentang kendaraan Al-Qaeda dan penumpangnya sangat akurat dan menggunakan senjata yang bisa diarahkan tepat pada sasaran. Amerika melakukan serangan setelah munculnya video pertemuan Akbar Al-Qaeda di Yaman. Dan dalam video itu, orang kedua Al-Qaeda mengancam akan menyerang Amerika. Menurut beberapa warga Yaman, serangan Amerika ini meningkatkan rasa antipati rakyat Yaman terhadap Amerika. Amerika menganggap kelompok Al-Qaeda yang bermarkas di Yaman ini sebagai kelompok yang berbahaya. Yang tercatat pernah mencoba meledakkan pesawat Amerika dengan bom pakaian dalam. Menurut pejabat Yemen, serangan yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu itu menewaskan sekitar 40 anggota Al-Qaeda. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.